Bantuan sosial atau Bansos sejatinya ditujukan untuk membantu orang miskin, bukan untuk penjudi. Untuk itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar nantinya memverifikasi warga sebelum memberikan Bansos dengan memperbarui data setiap tahunnya. Hal itu diungkapkannya di Jakarta Convention Center pada 20 Juni, menanggapi isu pemberian Bansos kepada para korban judi daring atau yang kerap disebut judi online alias judo. Ma'ruf pun menyarankan jika Bansos yang diberikan ternyata digunakan untuk berjudi, maka sebaiknya hak penerima Bansos dicabut. Hal itu menurutnya perlu dilakukan agar memberikan efek jerah bagi pelaku judi, sehingga bisa memberi pelajaran pada semua orang agar Bansos digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Supaya jangan sampai dia, ada orang-orang nanti menggunakan Bansos pakai berjudi. Jadi bukan orang yang berjudi diberi Bansos. Menerima Bansos, lalu berjudi dicabut. Untuk memberi pelajaran kepada semua orang. Sebelumnya, wacana untuk menyalurkan Bansos kepada korban judol sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengklarifikasi bahwa yang dimaksud korban adalah para keluarga yang terdampak tindakan dari pelaku judol. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.